GETARAN GEMPA Semua karyawan langsung keluar melalui jalur darurat Menerima laporan ada pegawai yang berhamburan keluar gedung Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin langsung menuju lokasi Koordinator lapangan BPBD Banjarmasin Hanafi mengatakan Saat tiba di lokasi, pihaknya langsung memeriksa gedung untuk memastikan tidak ada keretakan yang terjadi Hanafi menduga getaran yang dirasakan beberapa gedung di Banjarmasin Dikarenakan dampak gempa bunyi yang terjadi di Mamuju, Sobar Kemungkinannya memang getaran gempa Mamuju, Pungkas Dia Sebelumnya Gempa bumi dengan kekuatan 5,8 mani kedua mengguncang Mamuju Sobar pada, Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 13.32 Wita Dilansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Gempa terjadi pada kedalaman 10 km atau di wilayah 43 km barat daya Mamuju, Sobar Walaupun gempa itu tidak berpotensi tsunami, warga diminta untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan kemungkinan adanya gempa susulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!